assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel berjumpa lagi dengan saya pada channel ini channel yang tak bosan bosannya terus memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Liga Dangdut Indonesia 2020 pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga kita akan membahas berdiskusi sharing dan berbagi informasi yaitu mengenai Liga Dangdut Indonesia 2020 dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang 18 peserta yang meraih polling SMS dan vote di aplikasi Tokopedia pil tertinggi dan dipastikan ke-18 peserta tersebut lolos ke babak 18 besar Liga Dangdut Indonesia 2020 sebelum kalian lanjutkan video ini jangan jangan lupa untuk terus mendukung duta lidah dari provinsi kalian semua ataupun peserta lidah yang kalian jagokan di tahun ini dengan cara SMS atau bisa juga vote melalui aplikasi Tokopedia Play dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like dan share dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar kalian terus menerima informasi terbaru terupdate mengenai di Liga Dangdut Indonesia 2020 Sekarang langsung saja kita akan melihat peserta manakah dan siapa sajakah yang mendapatkan polling SMS tertinggi dan lolos ke-18 besar top Liga Dangdut Indonesia tahun ini Pada urutan ke-18 ada Agung dari Provinsi Bengkulu dengan polling 13,33 persen Kemudian pada urutan yang ke-17 ada Wulan dari Banten dengan polling 18,98 persen Kemudian pada urutan 16 ada Gunawan dari Maluku Utara dengan polling 22,44 persen pada urutan ke-15 ada Dini dari Sumatera Utara dengan polling 23,33 persen dan pada urutan ke-14 ada Nia dari Sulawesi Selatan dengan polling 23,78 persen Kemudian pada urutan yang ke-13 ada Diyah merupakan Duta dari Jatim Jawa Timur 24,39 persen pada urutan yang ke-12 ada Fania Duta dari Selawesi Selawesi Tengah dengan polling 24,71 persen pada urutan ke-11 ada Hamid dari Nusa Tenggara Timur dengan polling 27,63 persen pada urutan ke-11 ada Eva dari Nusa Tenggara Barat dengan polling 27,68 persen Kemudian pada urutan yang ke-11 ada Mili dari Jawa Barat dengan polling 27,97 persen Pada urutan ke-8 ada Andari dari Sulawesi Barat dengan polling 29,64 persen Pada urutan ke-7 ada Rana dari Sumatera Barat dengan polling 32,22 persen Pada nomor ke-6 ada Janna merupakan Duta dari Papua Barat dengan polling 31,81 persen Pada urutan ke-5 ada Zahara dari Riau dengan polling 33,25 persen Kemudian pada nomor ke-4 ada Acu dari Sulawesi Tenggara dengan polling 33,68 persen Pada urutan ke-3 ada Hari Duta dari Jambi dengan polling 34,07 persen Pada urutan ke-2 ada Devri dari Riau dengan polling 34,14 persen Dan pada polling teratas diraih oleh Ila merupakan Duta dari Sulawesi Selatan dengan polling 36,90 persen Dan ini merupakan gambar polling yang diterima oleh peserta Lida yang bersaing pada top 33 yang sudah selesai beberapa malam yang lalu Dan di sini yang ditanda dengan tanda ek merupakan Duta Lida yang sudah tersenggol pada top 33 Liga dan Lut Indonesia Itu saja informasinya yang bisa saya sampaikan kepada sahabat Lida dimanapun berada Jika ada kesalahan saya minta maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!